Pada momen lebaran kali ini, jumlah penumpang di Bandara Sultan Tahajambi mencapai 3.510 orang yang datang maupun yang berangkat menggunakan penerbangan. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Tahajambi, Siswanto, menyampaikan jumlah ini meningkat drastis, di mana pada momen lebaran tahun lalu, pemerintah masih memperlakukan larangan mudik sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID-19. Penumpang pesawat yang berangkat dan tiba di Bandara Sultan Tahajambi melonjak signifikan dibandingkan tahun 2021 lalu. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Tahajambi, Siswanto, menyampaikan penumpang yang tercatat di Bandara Sultan Tahajambi menjelang Idul Fitri tahun ini yang paling tinggi jatuh pada tanggal 29 April tahun 2022 atau Hamintiga Idul Fitri. Saat itu ada sebanyak 3.510 penumpang yang berangkat dan tiba di Jambi dengan 30 penerbangan. Angka tersebut jauh berbeda dibandingkan tahun lalu, karena hanya 206 penumpang dengan 8 penerbangan yang tercatat di Bandara Sultan Tahajambi ketiga Hamintiga Idul Fitri tahun 2021. Sedangkan pada tanggal 30 April tahun 2022 hingga sekitar 14.30 waktu Indonesia Barat, Penumpang yang tercatat di Bandara Sultan Tahajambi mencapai 1.766 orang. Kalau dibandingkan tahun 2021, itu kita sangat tinggi, sangat tinggi. Karena tahun 2021 itu Hamintiga cuma 206 penumpang. Kita ada kewalahan apa? Bagaimana? Tidak sih, tidak. Karena memang historisnya, tahun 2019 sebelum pandemi, kita itu perharinya itu adalah 4.210. Jadi ini hal yang sudah biasa sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari perbandingan tahun 2021, 2021, kita memang kenaganya saya akan melakukan ini dengan sekali. Siswanto mengatakan, para penumpang yang berangkat dari Bandara harus memenuhi syarat sesuai protokol kesehatan. Penumpang yang berusia 18 tahun ke atas harus sudah divaksinasi ketiga atau booster dan tidak wajib membawa hasil tes PCR atau swab antigen. Rian Janjan, Jek TV, melaporkan.